Saya, kita semua sebelum datang ke sini punya niat baik dan harapan baik Bahwa KPK pimpinannya bisa bertemu dengan kalian Tapi mereka ketakutan ketemu aja gak punya nyali Alasannya dua orang, alasannya lagi sibuk, humas aja sibuk Bayangin gak humas apa nih sibuk ya Mas polisi, humasnya sibuk apa nih mas? Ketemu kita juga berani Saya mohon maaf undang-undang KPK yang mulai itu pemerintahan Gus Dur Karena tokoh-tokoh reformasi seperti Mas Amin Tuntutannya waktu reformasi supaya Indonesia anti KKN Kalau gak ada Pak Amin, gak ada tokoh-tokoh reformasi Kakak ada nih KPK Betul Yang ada mereka ketemu aja kayak pejabat supur tinggi banget gitu loh Mohon maaf, ce coro aja kok Tapi niat baik kami, harapan baik kami ternyata disambut dengan negatif Disambut dengan arogansi, kesombongan birokrasi Ya Kami jadi tahu sebetulnya KPK ini Profumat doang Gak berani menghadapi yang kuasa Apalagi kita Ya Itu lah kenapa Ubaik setahun yang lalu Dateng kesini Menta supaya dituntaskan kasus pengaduan KKN Dari Jiban dan Kaesang Jawa Jogokowi Bersama saya, Komandan Marinir yang besar perjuangannya, Soeharto jatuh, Pak Soeharto. Bisa-bisanya mereka tidak menghormati Pak Soeharto yang kalau tidak ada reformasi, tidak ada yang namanya KPK. Bisa-bisanya dia tidak menghormati dan Janko Pasus yang juga peranan yang penting di Republik kita, bisa-bisanya berlindung di bawah tipuan para birokrat yang buduh. Saudara-saudara, akhirnya ketemulah aslinya KPK. Kalau kasus-kasus kecil so jago, so hebat, duit recehan so hebat, tapi menyangkut yang kuasa, yang mengkhianati Undang-Undang Dasar, KPK ketemuannya tidak punya nyari. Karena kalau ketemu, pasti dia tidak bisa dihebat sama Rizal, sama Ubat, sama Marwan, sama Safril, sama Muslim, dan sebagainya. Jadi terima kasih, saudara-saudara. Ya, memang Jokowi harus kita ganti secepatnya. Supaya KPK kita dengain lagi. Kembali ke kitanya. Terima kasih. Jadi, Pak Firly bisa buktikan kalau beliau itu independen, seandainya berani mengusut dugaan suap untuk Jokowi dan anak-anaknya. Tadi kita tantang Pak Firly. Pak Firly buktikan bahwa Anda independen, Anda berani. Saya harap Bu Bega dukung Pak Firly untuk mengusut kasus Kaisang. Begitu, Pak? Ya, kita setuju, kan? Ini ketua BEM dari para Madinah. Siapkan. Ya, kami dari mahasiswa tentu melihat pola koruptif di rezim ini sudah tidak lagi mengenai hanya soal transaksi keuangan, tapi moralnya sudah moral koruptif di seluruh lembaga kemerintahan. Lembaga legislatif sebagai spirit, aktivisme, spirit mahasiswa, hari ini pun berselingkuh dan tidak adanya check and balance. Itu sebabnya bagi kami, spirit 98 di tahun 2023 ketika Jokowi, ketika rezim Jokowi tidak ditutut, sebagaimana mestinya kami siap turun untuk kembali menyatakan sikap bahwa seluruh lembaga yang tidak bekerja, sebagaimana mestinya kami akan dudukkan kembali, kami akan untuk, kami akan tutut, sebagaimana mestinya. Saya ingin tambahkan, dari cara penerimaan sekarang ini, saya mengambil kesimpulan, negara ini sudah busuk, sebusuk-busuk, sampai ke akar-akarnya. Tidak mungkin kalau kita tidak turun. Saya mewakil Purnang Wirawan. Harus turunin. Rakyat juga harus turun. Kita dihabisi. Memangkan zim yang tidak turunnya. Terima kasih. Mas Surato. Saya kira kita datang sini dengan cara yang baik-baik. Dan apa yang saya sampaikan satu tahun lalu adalah satu data dan fakta yang secara sainsifik bisa dipertanggungjawabkan. Dan dengan bukti itu, seharusnya KPK sudah bisa melanjutkan perkara ini. Karena ada pejabat dalam laporan saya. Berarti hari ini maka laporan kemarin, Pak? Iya, termasuk di dalam. Karena kasusnya tidak hanya itu. Banyak sekali kasus korupsi yang dilaporkan masyarakat di KPK ini. Menumpuk banyak dokumen. Tapi KPK tidak tegas dan cepat dan tidak totalitas untuk memberantas korupsi. Hari ini memasukkan laporan baru apa kemarin? Hari ini kita menagih janji dan menambah beberapa informasi yang harus ketemu langsung dengan pimpinan KPK. Tidak bisa diwakilkan ke yang lain. Ternyata hari ini, pimpinan KPK tidak ada satupun yang berani ketemu kita. Kante Merle! Saya kira itu kami kecewa dengan lembaga ini dan kami sebagai bagian dari sejarah bangsa ini kami menuntut dan kita bersama-sama untuk melakukan perubahan yang lebih besar. Karena sangat koruptif Republik. Kasian rakyat yang hari ini mengerita. Kasian rakyat yang berbanting tulang. Dan kemudian para pejabat dan politisi korupsi merajalela. Dan KPK tidak bisa bertindak secara total untuk memberantas korupsi. Beber kasih satu tahun satu tahun laporan ini. Amin. Amin. Jadi Mas Jokowi, saya kira nama Jokowi itu Jokowi Dodo. Tapi kalau Anda bisa menerima masalah korupsi, namanya Jokowi Urang. Urang, malu. Malu sekali. Jadi Mas Jokowi, please, please, please. Kita sama-sama rakyat. Bum. Jangan mentang, mentang. Sudah diberi saja lah. Rakyat sudah marah, apapun akan Jokowi. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!